Halo teman-teman, kembali berjumpa di channel Toys Lover Channel Kali ini saya akan coba untuk mereview Ini kebetulan lagi hangat-hangatnya, lagi freshnya Kemarin baru sampai nih Ini adalah Daikes Suzuki GSX-R1000 Wuh, mantap guys Oke guys, ini Daikes Scale-nya atau skalanya sekitar 1 banding 12 Dan ini mereknya adalah Haosyang Ini namanya MSZ guys Jadi keluaran dari China, kalau nggak salah Jadi tampilannya seperti ini teman-teman bisa lihat ya Untuk box-nya Ini Suzuki, ini official partner-nya dia Dan dari belakang juga bisa teman-teman lihat nih Wih, ini keren banget nih bungkusnya Box-nya ini udah keren banget nih Daikes Metal Tampilannya seperti ini Birunya nyala ya teman-teman Ini keren banget ya Wow, ini yang versi warna putihnya guys Oke, kita langsung coba buka aja ya Siap, ready guys Oke guys Kita langsung coba buka aja ya Box-nya ya Ini bener-bener excited kita ya Mau sebelah kiri apa kanan Kanan aja ya Coba ya Oke Kita buka guys Wuh, ini mantap nih Seger ya Wow Seperti ini tampilannya Daikes MSZ 1 banding 12 Suzuki GSX-R 1000 ya Wih, ini keren banget ya Wuh, ini Kita harus buka dulu nih guys Seperti ini ada mur yang di bawah ya Oke guys Tampilannya seperti ini Setelah di unboxing ya Wuh, cakep Bener guys Nanti kita coba buka untuk Dari stand base-nya Tapi tampilan keseluruhan seperti ini Ini Mantap banget Keren banget Bawahnya seperti ini Nanti kita buka disitu ada Baut mur ya Oke, kita buka guys Ini kita diamkan dulu disini Wuh Seperti ini guys Wuh, keren banget Oke, kita langsung coba review aja Dari sisi kanan ya Untuk fairing Dia compact banget Oh, tapi Tapi lihat nih Ada mungkin cacat sedikit produk ya Tuh, agak luntur guys Tapi it's okay lah No problem mas Tapi keseluruhan oke Oke, kita lihat dari fairing Ini fairing dia dari plastik Dan untuk delta box-nya juga Dia dari plastik Dan untuk engine-nya Ini standar aja Dari plastik juga ya Kita lanjut ke bagian atas Fuel tank Atau tangki bensin Ini Kita lihat Oh, cat-nya keren banget guys Ini juara banget Cat-nya ya Metallic birunya Keren banget Sumpah ya Ini dari die-case metal Dan untuk Front seat-nya Dia dari plastik Dan untuk passenger seat-nya Atau seat belakang Dia juga dari plastik Dan untuk tailbow di belakang Dia die-case guys Keren banget guys Mantep guys Lanjut kita ke bagian depan guys Lampunya ini Standar ya Gak terlalu detail Tapi oke lah Dan disini ada untuk Aliran Udara Yang kemesin ya Bisa dilihat dari situ Dan Untuk Lampu sein-nya Pisah ya Ini keren juga Dan untuk upset down-nya Upset down-nya keren banget guys Upset down-nya dibalik dengan gold ya Disini ada Brembo juga Untuk kalipernya Dan dia double disc Ini keren Dan radiatornya Wuuuh Radiatornya juga bisa dilihat ya Detail juga guys Keren Keseluruhan ini keren banget guys Dari samping tadi Kita udah review Sampai depan ini keren banget Dan ini disini Dia juga ada spion Dan untuk Wind seal-nya Wind seal-nya juga cakep banget Keren banget wind seal-nya guys Lanjut kita ke bagian Exhause Atau knalpot Ini knalpot-nya Silver guys Ini keren banget Kayak detail tuh ya Ini Ini keren sih Penalpot-nya Lumayan realistik banget Dan disini juga ada footstep-nya Bisa temen-temen lihat disitu ya Oke juga Keren Cukup detail Dan untuk swing arm-nya Lumayan oke Dan disini untuk Band-nya tetap karet ya Dan disitu ada Untuk Spockboard belakang Keren Oke Ini keseluruhannya Seperti ini Tampilannya Oh ya Cakep Compact banget guys Ya keren Selebihnya oke Apalagi catnya Metallic-nya Keren banget Birunya Ya disitu juga temen-temen bisa lihat Ada cockpit-nya Wih Cockpit-nya Keren banget guys Speedometer-nya keren banget Dan disini ada Untuk stang-nya juga standar Bisa digerakkan kiri-kanan Dan untuk shock-nya Oh bisa shock belakang Seperti biasa ini keren banget ya Bisa diputar Juga depan belakang ini Keren Secara keseluruhan Ini keren banget sumpah Recommended banget temen-temen Untuk yang lagi hunting Daika Suzuki 1 banding 12 ya Oke Demikian review singkat dari saya Sampai ketemu di video berikutnya Salam sehat Stay safe Bye Sub indo by broth3rmax